Hai kejar lagi dalam jadi apa ya Wah ini luas banget loh di dalam ini Oh my god banyak kelelawan bimbingnya juga baku ya kalau yang kalau yang Belanda tadi kayak beton gitu ya teman-teman lebih kayak batu lebih kayak lebih alami gitu kelihatannya daripada yang gua Belanda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi di channel YouTube Umbanda Dijaya kalian jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya kali ini aku berada di Taman Hutan Melayak Insinyur Haji Juanda ini di Dago ya daerah Bandung jadi di dalam itu ada hutan dan ada goa peninggalan Belanda dan Jepang Ayo kita ke dalam kita beli tiket dulu satu orang itu 15.000 ini di dalamnya jadi di sini ada cafe-cafe gitu ada musikannya kita menuju ke goa Belanda dan goa Jepang jadi nggak usah takut kesasar ya karena disini sudah banyak petunjuk teman-teman ya sekedar informasi ini katanya tutupnya itu sekitar jam 4 ya ada sungai gitu teman-teman sungai cukup deras walaupun kecil kita arahnya kesana ternyata banyak juga ya orang-orang yang kesini ini jadi udah ada itu ya petunjuk jalan gitu cukup lengkap nih itu gua Belanda satu kilometer lagi ya kita lanjutin jadi di Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda ini ada beberapa spot foto ya atau beberapa wawahana salah satunya ada patung museum karena ada arena bermain anak-anak gua Belanda gua Jepang dan Curug Omas sekarang kita ke gua Belandanya dulu ini selamat datang di gua Belanda kita lanjutin sepanjang perjalanan ada kalian akan menemukan beberapa warung ya dan gula minuman sayuran sayuran ini juan pisang sama kelapa sebelum kita nyampe di gua Belanda itu ada cafe ya jadi cafe ini nuansanya Belanda jadi disini kerasa banget dingin banget ya dan banyak orang juga yang mau makan gitu sekarang kita lanjut masih ada monyet-monyet gitu ya di jalannya tuh lihat dia ngedekatin kita jadi kita dia kayaknya mau minta makan tapi kata penjaga disini kita dilarang ngasih makan monyet-monyet kita lanjut aja ke sana oke guys jadi sekarang kita udah nyampe di depan gua Belandanya ini dia pintu masuknya kali lagi kalian harus hati-hati ya karena banyak monyet akhirnya barang-barang kalian diambil sama mereka ini nanti kita masuk ke sini jadi ini kayak batu ya jadi kalau kita mau masuk itu kita wajib untuk sewa kita senter ya biar kelihatan di dalam sekarang kita masuk kedalam jadi ini masih besi ya teman-teman bangunannya kokoh banget ya semen jadi ini banyak banget dorong-lorongnya teman-teman kita jalan sini Oh my god ini lumayan apa ya spooky eh eh Kak hawanya dingin banget ya padahal di luar panas banget nih eh itu apa ya yang terbang-terbang Oh my god kok aku sedikit merinding yang berada di dalam goa ini karena suara kita penggema aja nih Wow ini kayak apa ya penyimpanan gitu kalian ada bunyi-bunyi apa itu ya teman-teman saya sarangin ke sini kalau kalian yang agak takut jangan jangan cuma berdua ya atas sendiri saya sekarang kita lanjut sumpahku merinding ya di sini jadi di sini itu ada kayak apa ya rel kereta api gitu ini ada besinya kayak pegangan gitu ya teman-teman kita lanjut kesana Oh ini lumayan sih lumayan memuji nyali ya apalagi kalau kita cuma berdua dari sini memang gemang suara kita dan aku enggak tahu kenapa kenapa si apa ya kualitas dari gambar kamera itu jadi jelek ya biasanya dia bagus banget ini jadi jadi kayak blur-blur gitu Oke setelah dari sini kita akan lanjut ke bawah Jepang dan beda lokasinya kita harus jalan lagi ikutin terus ya teman-teman kalau kalian yang capek mau naik ke atas itu boleh sewa kuda ya ini gimana Pak karena ini Pak Hai teman-teman ya ini lumayan seluruh sih jadi seru banget kita jadi kalian kalau mau wisata boleh datang ke sini Taman Tahura apa ya di Taman Tahura terus karena wisatanya juga lumayan banyak ya di Taman Insinyur Haji Juanda ini ada beberapa tempat wisata dan kalian bisa naik kuda aku udah nyampe di Goa Jepang nih kelihatan itu ada tulisannya ya jadi kalau gua Belanda tadi pintu masuknya cuma satu ya kalau yang gua Jepang ini dia ada ada empat pintu masuk 123 terus disitu satu ayo sekarang kita masuk ke dalam ini jadi dia hampir sama kayak yang tadi ya enggak beda jauh ayo kita lanjut ke sini jadi jadi sama ya ini luas banget sih apa goanya itu dan lumayan panjang teman-teman ini luas banget loh di dalam ini Oh my god banyak kelelawan ya teman-teman bimbingnya juga batu ya kalau yang kalau yang Belanda tadi kayak beton gitu ya teman-teman kalau ini kayak batu ya lebih kayak batu gitu lebih kayak lebih alami gitu kelihatannya daripada yang gua Belanda oke teman-teman kalian jangan lupa untuk subscribe channel YouTube umbannya di jaya sampai ketemu di video berikutnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih